Di restoran 200an ribu nih Ben Pernah masuk restoran kok? Pernah Oke coy, jumpa lagi nah dengan kita Aku dan juga Mbah, gak bosen-bosen lah ya Semoga kalian gak bosen Dan kali ini kita sudah bawa 1 ekor ikan Ini sekitar 1,3 kg tadi kita beli Dan sudah kita potong, kita bela 2 Dan rencananya bakal kita buat goreng Kita goreng lah ya, kita goreng crispy gitu coy Jadi, oke langsung aja kita olah Let's goey, wow letoy kali Semangat dikit Terus karena ikannya cukup besar jadi kita harus Pakai cukup banyak coy minyaknya Oke, jadi ini kita tunggu sampai Dia panas minyaknya Baru kita masukkan ikannya, oke Selagi menunggu minyaknya panas Kita lumurin, kita taburin dulu coy Tepung sajiku kita pakai golden crispy Kita lumurin diatas ikannya Balik lagi, nah Tadi sebelumnya sudah kita kasih Sama bumbu racik ya Karena bumbu racik itu sudah cukup asin Jadi gak kita kasih garam atau yang lainnya lagi Karena dia sudah pas-pas dirasanya Ditekan-tekan biar padat Nah Uh, lewat ya Oh, lu kecil depan ya Oh ya, letak aja Kenapa? Lewat Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa Tapi warnanya udah bagus nih Udah matang Jadi sekarang kita tinggal goreng lagi Cemilan-cemilan yang lainnya Oke lanjut Seperti biasa coy, micin adalah kuncinya ya Oke, aduk-aduk Jangan sampai ancur ya kembangnya Kita masukkan coy Udah panas minyaknya Nah, lihat Kita tunggu lagi Sampai dia warnanya Ke emas-emasan gitu Atau kecoklatan Baru kita angkat Oke, warnanya udah mulai ke emasan Atau kecoklatan gini coy Udah matang berarti Tinggal kita angkat Kita pindahin Nah, udah ada yang diangkat sebelumnya Jadi setelah ini kita bakal goreng Cabai, bawang, sama terasi Baru kita olah sambalnya Itu adalah tahap terakhir Sebelum nanti kita lumurin di atas Ikan-ikan ini Dan juga cemilan yang lainnya Baru kita santap coy Oke, langsung aja Oke coy, langkah terakhir Tinggal kita goreng dulu ini cabainya Baru setelah itu kita giling Oke, baru kita lumuri di atas ikannya Oke, semuanya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih Somat sama ini dia coy Terasi atau belacan Satu buah ya Kita tunggu sampai layu Oke coy, tomatnya udah layu ya Jadi kita angkat terlebih dahulu Kita tiriskan Kita tunggu cabainya ikut layu juga Baru kita tumbuk coy Ini dia kunci enaknya makanan kita kali ini Oke, kita giling dulu cabainya sampai halus Kita buat sambal terasi Ini enak kali ya Nanti terakhir kita bakal kasih jeruk nipis Sama penyedap rasa coy Kalau cabai digoreng terlebih dahulu Selain lebih mudah untuk menumbuknya Dia bakal lebih nikmat rasanya Karena dia bakal lebih gurih Coba deh kalau kalian tidak percaya Kalau misalnya kalian belum pernah coba sambal yang digoreng atau dimasak terlebih dahulu Itu pasti kalian bakal nagih Kalau kalian coba Oke, kita tambahin coy Gula disini Satu sendok Kita pakai satu sendok aja Kemudian tambahin penyedap rasa Mana penyedap rasa kita coy? Ini dia Oke, kita pakai satu bungkus ya Langsung aja Ini dia kuncinya coy Sukses ini Kuncinya sukses ini Udak-udak Oke, sekarang tinggal yang terakhir kita tambahin perasan jeruk nipis Oke, ini yang terakhir Oke, diaduk Setelah ini kita lumuri di atas ikan kita tadi coy Oke coy, jadi ini dia hasilnya yang sudah kita racik dan kita masak hari ini Ini ada ikan mujair Ikan mujair Eh, nilap mujair Nilap mujair Nilap mujair ini Lupa tadi ikannya ikan apa ini Yang penting bukan ikan emas Dan juga ini ada kembang kol Atau bunga kol Sayur kol Dan ada sedikit nasi sama timun untuk pelengkapnya coy Jadi disini ada sambalnya yang sudah kita racik tadi Sekarang tinggal kita lumurin di atas ikan ini Oke Ya Nah, lihat ini Wih Sambalnya sudah kita lumurin semua Jadi sekarang tinggal Apa yang kita tunggu ini? Kita santap coy Oke, jadi sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu Doa, dimulai Amin Oke, kita santap coy Aku mau nyobain ini dulu Kembang kolnya Harus dioleskan dulu ini ke sambalnya kita coy Lihat nih Sebenarnya merasanya Hmm Hmm Mirip-mirip bakwan gitu Mirip bakwan bah Hehehe 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 Mirip bakwan betul ternyata Hehehe Hmm 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 Sambalnya mulai terasa pedes Belum baru sekali masuk aja Sekarang langsung kita habiskan nih Hmm Coba ini ikannya lah Karena ikannya terlalu tebal jadi agak susah dia dibuat crispy gitu deh Hmm Hmm Mantap Abiskan lah Iya lah Hmm Ini dia ikannya Tuh Dagingnya Hmm Hmm Tebal dagingnya coy Kembang kol sama sambalnya Hmm Emang yang kok enak tuh sambalnya coy Hmm Hmm Durinya pun sayang terlewat kan Hehehe Hmm 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 Si Hmm 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 Aku harus NBA baru ini aku makan kembangkul digoreng rasanya kayak bakwan sambalnya mana? di restoran 200an ribu ini Ben pernah masuk restoran kok? pernah ngemesh bawa botol plastik itu kirain dia makan ke restoran lupanya ngemesh guys kasihan kok beruntung lah bergabung di X-Band ini aku sangat berterima hahaha 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 tekstur cabanya masih ada udah masuk dalam mulut digigit dia masih kres kres gitu nah senyap lah hmm apa ya? 100 100 100 haus cuy minum dulu ya dragon legend kita eh ini dragon semalam diisi racun ini hahaha racun nanti seret tembok kenyang ini beratnya beratnya makan satu ada kenyang kerasnya wah ini yang kreuk nih hmm 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 Baging masih banyak nih, tebel Ada satu seti setengah ini dagingnya Hmm, kulit nih Lihat tebelnya coy Gigitin aku, biji curuk nipis Cuma stay cool aja men Kepalanya itu gak habis tuh Siapa yang makan kepalanya? Memang iya, potong terus Aku nyerah Gak habis juga ikannya Tinggal ini coy, sisa Kembang kolnya Ini makanan berat kali coy, nampaknya kayak cemilan Dan ternyata digigit dimakan Satu, dua, tiga Lebih kencang dari makan satu ikan ini Oke, jadi Kau masih lanjut? Sayang bro Udah, kita sambung nanti aja ya Oke, jadi aku mau closing dulu Jadi guys, sekian video kali ini Mukbang 1,5, 1,3 kg Ikan Nilapan mujahir Lupa tadi aku lagi Ini Mujahir Jadi ini adalah video kita hari ini Makan kita hari ini Kebetulan ini adalah sore juga kan Jadi sekian video kali ini guys Ini nikmat banget guys Berapa nilai kau kasih 100 100 10 kok 10 aja Oke guys, jadi Aku kasih nilai juga 10 Sambelnya enak kali coy Asamnya pas Pedasnya juga pas Dan gak buat keringetan Terlalu berlebihan kali Jadi ini The best Oke guys, jadi jangan lupa untuk beri like Share, subscribe, subscribe Jangan lupa untuk aktifkan teman-teman juga Supaya kalian dapat notifikasi Setiap kali kita pada video See you guys Peace X Ben Makan terus Tetap kurus Oke Terima kasih Tolong